Intro Wahai Kulam Janganlah kamu berputus asa dari Rahmatullah Dan pertolongannya Sesungguhnya yang membuat itu adalah Allah Sebagaimana difirmankan dalam Surah Talak Ayat 1 Yang artinya Kamu tidak tahu Barangkali Allah mengadakan sesudah itu Suatu hal yang baru Janganlah kamu lari dari ujian Sesungguhnya ujian itu Bila disertai kesabaran Menjadi asas bagi setiap kebaikan Asas nubuah dan risalah Wilayah ma'rifat adalah ujian bala Jika kamu tidak sabar atas bala Berarti kamu belum memiliki harapan Tidak mungkin bangunan berdiri tanpa fondasi Pernahkah kamu melihat bangunan di atas lumpur Larimu dari bala Hanyalah karena kamu tidak menginginkan Wilayah ma'rifat dan dekat kepada Allah Bersebarlah dan beramalah Sehingga kamu berjalan dengan hatimu Nuranimu dan ruhmu Kepintu sekat kepada Tuhan Para ulama dan wali abdallah Adalah pewaris para nabi Nabi-nabi itu adalah para perantara Dan mereka dipanggil kehadapan manusia Orang mu'min tidak pernah takut kepada Selain Allah SWT Juga tidak berharap kepada selain dia Sungguh hati dan nuraninya telah diberi kekuatan Bagaimana mungkin hati orang-orang mu'min itu Tidak memiliki kekuatan bersama Allah Sedangkan kekuatan itu telah memboyong mereka kepadanya Hati mereka selalu berada di sisinya Hanya jasad mereka saja yang ada di bumi Allah SWT berfirman Dan sesungguhnya di sisi kami Mereka benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang terbaik Quran Surah Sad ayat 47 Mereka dipilih di antara keluarga dan ahli zamannya Mereka mempunyai keistimewaan makna dan bentuk Karena itulah mereka menginjalkan makhluk dan suhud kepadanya Ketika mereka berjalan ke depan Tumbuhlah rumput di belakangnya Mereka tak ingin kembali Mereka tenang menyendiri Memilih ira runtuhan Pantai-pantai Semak-semak dan udang Bukan keramaian Mereka makan sayuran yang tumbuh di belakang Dan minum dari sumber mata air Mereka seperti orang mulia Disanalah hati mereka mendekat dan tenang bersamanya Mereka menyamakan bentuk dengan para rasul Sedipin dan syuhadah Serta menyamakan makna mereka bersamanya Mereka selalu datang berkhidmat Siang dan malam Dalam kesepian dan kehaningan Mereka merasa syahdu dan damai bersama Allah Wahai kula Ada manis pasti ada pahit Ada baik pasti ada buruk Dan ada jernih pasti ada keruh Jika kamu ingin benar-benar bersih Tinggalkanlah makhluk dengan hatimu Dan bergabunglah dengan al-haq azza wa jannah Mendekatlah ke pindah al-hirat dan masuklah ke dalam Jika engkau menemukan Tuhanmu disana Keluarlah darinya dengan berlari dan carilah kedekatan dengannya Jika engkau menemukan dia Engkau akan menemukan kebersihan disisinya Seorang pecinta Allah tidak akan berbuat sesuatu kepada selain dia Surga itu rumah orang yang mencari derajat Rumah pedagang yang menjual dunia dengannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan di dalam surga itu terdapat segala sesuatu yang diingini oleh hatimu Dan sedap dipandang mata Tidak disebutkan tentang hati Nurani dan makna Surga adalah bagi orang-orang yang berpuasa Bangun malam Meninggalkan dunia dengan hatinya Dan suhud dari kelezatan dan kesenangan Mereka menjual puasa dengan puasa Kebun dengan kebun Dan rumah dengan rumah Aku ingin kamu beramal bukan berbicara Orang yang mengetahui dan beramal itu seperti besi ganjal tukang Meski dipukul Besi tidak akan berkata apapun Atau seperti bumi Meski diinjak dan dicangkul Ia tetap diam Para wali itu tidak melihat apapun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Mereka tidak mendengar apapun kecuali kepadanya Mereka mempunyai hati tanpa lidah Mereka menjadi pedoman bagi orang lain dan selalu dalam keadaan demikian Dan jika Allah akan mengambil mereka kepadanya dengan tangan kasih dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan mereka untuknya Sebagaimana terhadap Musa alaih sanam Dimana dia berfirman Dan aku memilih dirimu untuk diriku Quran Surah Toha ayat 41 Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia Dan dialah yang maha mendengar Lagi maha melihat Quran Surah Ashura ayat 11 Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kelapangan tanpa kebayahan Kedamaian tanpa kesusahan Nikmat tanpa siksa Suka tanpa benci Manis tanpa pahit Dan Kerajaan yang tidak akan binasa Kepada mereka Allah berfirman Disana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak Quran Surah Al-Kahfi ayat 44 Barang siapa yang sampai kepada keadaan ini Ia akan segera mendapatkan kedamaian Ada pun dalam keadaanmu yang sekarang ini tidak ditemukan kedamaian dunia Karena dunia memang kampung yang geruh dan penuh bencana Maka engkau harus keluar dari keadaan itu Engkau harus mengeluarkan keadaan itu dari hatimu dan dari tanganmu Jika tidak mampu Tinggalkan ia di tanganmu Dan keluarkan ia dari hatimu Keluarkan ia dari tanganmu Dan berikanlah kepada fakir miskin Mereka adalah keluarga Allah Engkau tidak akan luput dari apa yang pasti datang kepadamu Baik engkau kaya atau miskin Suhud atau senang Daerah itu mementingkan kesehatan dan kebersihan hati dan muranimu Keduanya akan menjadi bersih dengan mempelajari ilmu dan mengamalkannya dengan ikhlas Dan dengan penuh kesungguhan Dalam mencari Al-Hakul Azza wa Jal Wahai Kula Dan ilmu batin adalah cahaya batin Ilmu batin merupakan penghubung antara dirimu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Setiap engkau amalkan ilmumu Ia akan mendekatkan jalan kepada Al-Hakul Azza wa Janda Kemudian terbukalah pintu antara dirimu dengan dia Dan terangkatlah tirai-tirai pintu khusus untukmu Terima kasih telah menonton!